Tapi, dia tidak pernah menyangka Alexa akan tiba-tiba terbangun. Ini sudah larut. Kenapa kamu bersembunyi di ruang belajar? Saat Kenzie memperhatikan Alexa masuk dan mendekati sisinya, dia mengulurkan tangannya dan menarik Alexa ke dalam pelukannya, aku masih punya sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan. Siapa yang kamu coba bodohi? Alexa duduk di pangkuan Kenzie dan menatap layar laptopnya, kamu sedang membuat persiapan untuk penampilanku di acara bincang-bincang mendatang, bukan? Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, jawab Kenzie dengan suara sedikit lelah sambil meletakkan dagunya di bahu Alexa. Sebenarnya, aku sudah membuat keputusan, Alexa memandang Kenzie dengan serius, aku ingin menggunakan acara bincang-bincang ini sebagai kesempatan untuk mengumumkan pengunduran diriku sementara dari syuting. Kenzie jelas terkejut dengan kata-kata ini. Apa yang salah? Alexa bertanya ketika dia melihat reaksinya. Bukan apa-apa, hanya saja sebelumnya, ketika kamu akan menjadi supermodel internasional, kamu harus menyerah karena aku. Kali ini, saat karirmu sedang menanjak, kamu harus menyerah karena kita. Aku tidak tega melihatmu seperti ini. Aku ingin kamu bahagia. Aku tidak ingin kamu terus-terusan menyerah pada hal-hal tertentu. Saat ini, dunia luar mengatakan bahwa saya bermuka dua. Di sana, saya tampaknya tidak peduli dengan Hollywood. Tetapi di belakang semua orang, saya telah bertemu dengan seorang sutradara Amerika. Apapun yang saya katakan saat ini akan terdengar seperti sebuah kebohongan. Kalau begitu, lebih baik aku menjauh dari semua gosip ini, kata Alexa lembut. Saat ini, aku hanya ingin memberikan sepenuh hatiku pada anak kami. Itu sebabnya aku memutuskan untuk mundur sementara dari syuting. Tapi tidak mudah bagimu untuk sampai ke titik ini, Kenzie. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Ini hanya masalah waktu. Karena itulah aku ingin lebih menjaga anak kita. Kenzie memeluk Alexa dengan erat, memikirkan tentang cara dia memercayainya dan pengorbanan yang dia lakukan. Tanpa sadar dia berkata pada dirinya sendiri lagi, dalam hidup ini, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk memberinya hal terbaik di dunia. Oke, Kenzie akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah melahirkan, aku ingin kamu kembali menjadi bintang yang bersinar terang secepatnya. Bahkan, aku ingin kamu menjadi lebih mempesona dari sebelumnya. Alexa tersenyum dan duduk tegak. Memegang wajah Kenzie dan membidik, dia dengan lembut menciumnya. Alexa selalu seperti ini, entah benar atau salah. Selama itu adalah jalan yang dia pilih, dia akan menyelesaikannya bahkan jika dia harus merangkak. Terutama ketika Kenzie dan anaknya terlibat, dia merasa mempertaruhkan nyawanya pun tidak sia-sia. Setelah itu, Kenzie menelpon Gilang dan memerintahkannya untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Pengumuman Alexa tentang pengunduran dirinya sudah menjadi serangan terbaik terhadap semua rumor yang beredar. Faktanya, Kenzie tiba-tiba menyadari, berdasarkan kepribadian Alexa, satu-satunya alasan dia mengatakan apa yang dia lakukan di Amerika adalah karena dia sudah siap menghadapi konsekuensinya. Jadi, daripada mengatakan orang lain sedang berkomplot melawannya, lebih mungkin dia melakukan apa yang dia lakukan untuk mencari alasan untuk mundur dari syuting. Kenzie mengerti bahwa satu-satunya alasan, mengapa Alexa memilih melakukan ini adalah agar dia dapat melindungi anak mereka. Dia ingin menjauhkannya dari pandangan publik. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa terhadapmu. Kamu hampir menipuku juga, Alexa mengerti maksud Kenzie dan tertawa, apa yang dilakukan orang lain, tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidak ingin membuatmu kesulitan. Jadi, bukankah mundur adalah hal yang baik? Kamu melakukan segalanya demi aku. Pernahkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Tentu saja, dahulu kala, impian terbesarku adalah menjadi seseorang yang sangat cocok denganmu. Sekarang, impian terbesarku adalah merawatmu dan anak kita dengan baik. Alexa menjawab dengan serius. Jadi, kali ini jangan ikut campur. Mereka bisa memberiku semua tipu muslihat yang mereka punya. Sebelum aku mundur, aku akan memberi tahu semua orang bahwa meskipun aku tidak ada. Kenzie menganggukkan kepalanya sambil tertawa, oke. Jika seseorang ingin bekerja sama dan bersekongkol melawannya. Kemudian mereka harus mempersiapkan diri untuk pertunjukan yang bagus. Acara bincang-bincang yang akan dihadiri Alexa kali ini disebut Superstar Talk. Itu adalah acara bincang-bincang terkemuka dalam kategori film. Karena Alexa akan tampil sebagai aktris kali ini. Insiden dengan penggemarnya yang pindah agama memfitnahnya masih berlangsung. Ada pun rumor tentang dia yang bermuka dua dan berhubungan dengan sutradara Amerika masih menyebar dengan cepat. Kali ini, serangannya melibatkan kekuatan gabungan dari banyak orang dalam industri tersebut. Tapi, Alexa ingin duduk santai dan melihat apa yang direncanakan kelompok orang ini. Alexa, ini beberapa informasi untuk wawancaramu di acara bincang-bincang, kata Amelia sambil duduk di hadapan Alexa di Kabupaten Hyatt dan menyerahkan setumpuk kertas padanya. Agar tidak terekspos, aku sudah menyiapkan pakaian yang bisa menyembunyikan perutmu. Terima kasih. Alexa menerima informasi itu dan menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi dia meletakkan informasi itu di tangannya dan menoleh ke Amelia, kamu awalnya dibawa ke sini untuk merawatku sementara. Setelah kehamilanku, aku akan menjalani beberapa bulan yang menyenangkan tanpa apa-apa. Dijadwalkan, apa rencanamu selama waktu itu? Amelia telah mempersiapkan mentalnya sejak lama. Jadi, dia menarik syal ungunya dengan gugup dan tersenyum, Tuan Kenzi sudah mengatur pekerjaan lain untukku. Hah, Tuan Kenzi memintaku untuk mengurus adikmu, Amelia menjelaskan. Itu bukan ide yang buruk. Setelah mendengar ini, Alexa merasa lega. Meskipun Andre telah menyesuaikan diri dengan industri ini, dia masih muda, jadi dia pasti melakukan kesalahan. Aku akan merasa jauh lebih baik jika kamu berada di sisinya untuk menjaganya tetap terkendali. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Amelia tiba-tiba berdiri dan membungkuk dengan tulus pada Alexa. Aku sangat berterima kasih atas semua yang telah kamu ajarkan padaku selama ini. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu karena telah menjagaku, jawab Alexa sambil memegang tangannya. Mengenai wawancara di Superstar Talk, apakah kamu yakin akan berjalan lancar? Amelia tidak menyadarinya, bekerja di industri, dia pasti mendengar banyak hal. Tentu saja, semuanya akan baik-baik saja, Alexa tersenyum. Setelah menerima kepastian, Amelia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Saat Alexa melihat Amelia menghilang dari pandangannya, dia tiba-tiba merasa sedikit emosional. Setiap orang ditakdirkan untuk menyelesaikan fase tertentu dalam hidupnya dan bergerak maju. Namun, tampaknya kisah Amelia belum benar-benar dimulai. Alexa akhirnya tampil di acara bincang-bincang. Terlepas dari berita dan rumor sporadis, dia sudah lama tidak muncul. Saya harap dia bisa memberi kita kabar baik dan menghilangkan rumor yang beredar. Saya menolak untuk percaya bahwa dia adalah orang yang bermuka dua. Mantan fans itu menjijikkan, Baru-baru ini, ada beberapa aktor kecil yang keluar untuk menghina Alexa ku. Aku adalah bagian dari salah satu argumen dengan mereka dan sangat memuaskan untuk membentak mereka. Komentator di atas, kamu adalah satu penggemar melawan sepuluh anti-penggemar. Sebaiknya kamu tidak merusak karakter Alexa. Klip promo untuk acara bincang-bincang baru saja dirilis, dan nama Alexa sudah berada di peringkat pencarian hiburan terpanas. Sebagai topik diskusi yang populer, sepertinya Alexa bisa melakukan apa saja dan dia akan segera menarik perhatian. Acara bincang-bincang dijadwalkan pada jam 7 malam itu dan akan disiarkan langsung. Jadi, mengedit dan memulai dari awal tidak mungkin dilakukan. Empat sore, Alexa tiba di stasiun televisi ditemani oleh Kenzie. Berkat pengaturan Amelia yang bijaksana, Alexa mengenakan mantel biru tua dengan pita diikat di bagian depan menutupi perutnya. Namun, begitu dia keluar dari mobil perusahaan, sekelompok orang yang memegang telur menyingkirkan media dan melemparkan telur ke arahnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye-bye-bye.